Isak tangis keluarga Tony Pecah saat tiba di kamar mayat rumah sakit umum Zainul Abidin Banda Aceh sekitar pukul 00.00. Perwira polisi Polres Aceh Besar ini menghembuskan napas terakhirnya setelah sebelumnya sempat dirawat di ruang IGD RSUZA. Antoni tidak mampu diselamatkan tim medis akibat terlalu banyak mengeluarkan darah setelah mengalami beberapa luka bacok di bahagian bahu dan kepala. Sejauh ini pihak polisian belum mengeluarkan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Namun berdasarkan informasi yang didapat, penembakan terjadi kamis malam sekitar pukul 22.30 WIB. Mulanya polisi bernama Ebtu Antoni terlibat pesta minuman keras jenis tuak bersama tiga korban. Di selam menikmati tuak, mereka terlibat obrolan. Namun obrolan di tengah aksi mabuk-mabukan di antara mereka sempat menyinggung Tony sehingga terjadi pertengkaran antar keduanya. Tony sempat dibacok di lengannya hingga kemudian ia mengeluarkan senjata api dan menembak kedua korban. Usai menembak, Tony melarikan diri dan dikejar warga. Naas, dia dibacok hingga merengang nyawa. Wakapores Aceh Besar Kompol Willy Abdillah mengatakan, korban penembakan dua orang sipil. Kedua korban yakni Sahrial, 35 tahun warga Montasik dan bayi Haki, 40 tahun warga Lam Tengoh, kecamatan Inginci Aceh Besar. Masih dirawat intensif di IGD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Bandar Aceh. Sementara seorang lagi Herman warga Aceh Besar menjadi korban bacokan saat keempatnya. Sedang minum-minum di sebuah warung kawasan Anegalung. Herman hingga kini masih dirawat di sebuah klinik di Anegalung Aceh Besar. Jufriza, Edisa Putra, Aceh TV